Pusat Data Nasional Pemerintah Pusat beberapa waktu lalu di-hack. Imbasnya juga dialami Pemerintah Kota Bengkulu. Beberapa akses pelayanan internet ke Pemerintah Pusat ikut tak dapat terakses karena peretasan ini. Sejumlah akses pelayanan yang ikut teretas tersebut seperti pelayanan di Dukcapil, DPM PTSP, hingga pelayanan akses internet di Kominfo. Pemkot berharap peretasan tersebut dapat segera diselesaikan. Kadis Kominfo Kota Bengkulu, Gita Gaba berharap masalah peretasan ini segera selesai agar pelayanan masyarakat dapat kembali optimal. Bisa kita jalankan dengan skema dan teknis yang berbeda. Tapi intinya kita berharap PDN bisa pulih dengan cepat sehingga semuanya bisa mengakses sebalik. Ada kerugian enggak bang ditimpulkan terkait gangguan ini? Secara langsung mungkin bukan domain saya, tapi secara tidak langsung ya salah satunya adalah ketidaknyamanan dari pengguna akses internet, dari pengguna jasa pelayanan publik. Tapi kalau secara langsung bicara material, ya ini tentu butuh kalkulasi khusus, perhitungan khusus dari akhirnya. Sebetulnya itu pemerintah pusat saat ini juga sedang berupaya semaksimal mungkin dalam mengembalikan pemulihan pusat data nasional yang di-hack tersebut. Ferdi Duyansia, RBTV, melaporkan.